Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Siapa diantara kita yang pernah lihat sorga? Ada gak yang diantara kita pernah melihat sorga? Kagak ada Mudah-mudahan Allah masukin kita ke sorga Sorga Kenikmatan disitu banyak Apa segala kenikmatan yang kita lihat di dunia ini Gak ada artinya, gak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang ada di sorga Sampai Allah bilang di dalam hadith al-Gudsi Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku Yang saleh, surga yang gak pernah dilihat Surga yang tidak pernah dilihat oleh mata Yang belum pernah didengar oleh telinga Bahkan hayalan pun belum sampai ke sana Surga yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang saleh Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang saleh Tau gak kenikmatan surga kayak apa? Indah, nikmat Itu sampai disebutkan Tentang kenikmatan surga Allah Pernah lihat Seorang Raja Yang ketika berjalan Seorang Raja dengan pakaiannya yang indah Pakaian kehormatannya Pengawal-pengawalnya Permadani dibentangkan Bunga ditebarkan Bunga ditebarkan Semua orang berbaris Gembira menyambut kedatangannya Kita melihat gini Uh, indah banget Enak banget Itu kan yang pernah kita lihat dengan mata Atau kita dengar Mungkin hayalan kita Ambil kabar itu gak ada apa-apainya Sebab Allah udah bilang Kenikmatan surga lebih dari yang pernah dilihat oleh mata Lebih dari apa yang pernah didengar oleh telinga Lebih yang pernah Daripada apa yang pernah dicapai oleh hayalan manusia Gak ada di hayalan Lebih dari itu Lihat istana Kita lihat istana Dengar tentang istana yang mewah Dengar tentang istana yang mewah Itu Surga Lebih dari itu semua Kita lihat nih Istana Katakan istana raja presiden Ya Batu-batanya Dari batu Batak Semen Terus di plaster Dicat Dengan cat yang bagus Dihias Furniture yang bagus Jadi istana raja Yang mewah Yang megah Yang indah Di sorga Bakal orang yang paling Miskin Istananya Terbuat dari apa tau Batu-batanya nih Batu-batanya Tumpukan Mas Perak Mas Perak Mas Perak Masya Allah Bagaimana itu indahnya Gak bisa ngebayangin kan Aneh Berapa Berapa tahun lalu Pernah Pernah sekali diundang di Singapura Acara Acara mau lihat kecil-kecilan Kebetulan Orang yang Orang yang ngundang Ya ada orang Orang kaya Disana Dia punya Apa sih Pernak-pernik tuh Piring Cangkir Dan lain sebagainya Cantik Dari stainless Dari stainless Cuman Ada yang Apa namanya Silver Warnanya Apa ya Putih metalik begitu Kayak Kayak apa Kayak perak Ada lagi kita suka lihat tuh Teko Warna emas Berkilau Saya lagi liatin Ini ada beberapa teko Warna kuningan Berkilau Kayak emas Begitu Ya cuman stainless Cantik Kita lihat berkilau Apalagi kena lampu Begitu Terus Didampingin sama Apa namanya Cangkir-cangkir yang Warnanya warna perak Apalagi kena lampu Berkilau Saya liatin Indah Perpaduan antara Warna emas Sama warna perak Menjadi satu Ini terlihat aja Coba sekali deh Kalau lagi Belanja situ Kedepan Toko cangkir Toko ini Ada cangkir yang warna kemasan Ada cangkir warna Perak Paduin jadi satu Indah ngelihatnya Itu kan kecil cangkir Ini emas beneran Perak beneran Batu bata Emas perak Emas perak Emas perak Itu istana Alangkah indahnya Alangkah cantiknya Itu istana Dengan kebunnya yang indah Sungainya yang indah Ini bicara tentang Istana Bakal orang sorga Yang paling miskin Gembelnya disana Kayak begitu Sehingga Nabi SAW bilang Si pemilik ini istana Dia keliling Ngelihat istananya Keluar dari pintu Dia keliling Kontrol Lihat Sampai balik lagi Masuk ke pintunya Seribu tahun Nggak selesai Itu baru istananya Belum lain-lain Belum Apa namanya Tanah yang Allah kasih Bakal dia Kebun yang Allah kasih Bakal dia Kekayaan Itu baru istananya Seribu tahun Keliling Nggak selesai Allah Allah Kayak apa itu Entah keliling Al-Fakhriyah aja Sampai masuk Ke kamar-kamar Semuanya Nggak sampai setengah jam Selesai Ini seribu tahun Kayak apa itu Besarnya Itu bakal yang Paling miskin Bagaimana orang yang Paling kaya disana Allah Di dalamnya Terus nih Ini orang-orang Sorga Ketika jalan Dia nggak jalan sendiri Didampingin Nama dayang-dayangnya Ada pengawalnya Ada dayangnya Yang laki Yang perempuan Entah lihat Presiden Kalau pergi Kunjungan kerja Naik pesawat Pribadinya Di pesawat Yang kunjungan Dia sendiri Cuman ini dayang-dayang Yang ikut Sampai 50-60 orang Pakai duit negara Lagi Ya 50-60 orang Lebih Yang pada Yang ikut Ya Masing-masing Punya tugas Ya Entah tahu nggak Itu orang sorga Ketika dia jalan Itu Didampingin Nama dayang-dayangnya Nama pengawal-pengawalnya Semuanya punya Tugas Masing-masing Yang mana tugasnya ini Fokus Untuk ngurusin Ini orang-orang sorga Kira-kira Berapa orang tuh Pembantu Pribadinya Yang ngurusin Kemana dia pergi Yang ikut Semua sibuk Ini yang gelar Permadani Ini yang terbar bunga Ini yang begini Ini begitu Itu dalam riwayat 70 ribu Pengawal Yang mengawal dia Dan semuanya Punya kesibukan Masing-masing Untuk Melayani si raja ini Allah Allah 70 ribu 70 ribu Kita kemarin Acara Habib Umar Ada 70 ribu Gak sampai Gak sampai Ini 70 ribu Kayak apa itu Semuanya sibuk Memberikan pelayanannya Allah Ini bukan dongeng Ini kenyataan Yang insya Allah Mudah-mudahan Kita bakal dapetin Di sorga Nanti masuk ke istana Nanti bakal dapetin Di dalam istana Makanan yang berbagai macam Ada mangga Ada rujak Ada ruh Rujak Benar nih Ini temennya apa Allahumma ya syaud Yang pada Dan menrujak Disini Insya Allah Makan rujak Juga Bentuknya rujak Rasanya lain Bagaimana itu Dalam riwayat Ya Allah bilang Ya Allah bilang Iya bentuk boleh sama Rasa lain Bagaimana Dalam riwayat Disebutkan Satu gigitan Yang digigit oleh Seseorang Dia merasakan Di lidahnya itu 70 ribu Macem Keledatan rasa 70 ribu Macem Keledatan rasa Di lidahnya Dia rasakan Itu gigitan pertama Setiap rasa Berbeda dengan Yang lainnya Gigitan kedua 70 ribu lagi Yang gak pernah Dirasakan Di gigitan pertama Dan terus Terserah Mbeberapa gigitan Kayak apa itu Nikmatnya Wuduh Itu baru Makanannya Dan ini Allah janjikan Bakal siapa Bakal yang maksihat Enggak Enggak Bakal orang yang Salih Katanya Allah Kita denger begini Bandingin Nama kenikmatan Dunia Ada Gak bisa dibandingin Itu baru Makanannya Allah Pakaiannya Enggak Diduanya Enggak Sekarang Pakai baju Berapa lapis Dari pakaian Dalam Ape pakaian Luar Totalnya Berapa Itu Gak Jadi berapa Lain baju Yang kita pakai 10 Enggak Sampai Paling Banyak 5 Dari pakaian Dalam Ape pakaian Luar Ya Akhir Ini kita pakai Yang biasa Ini kita Acara kawinan Kan pada Dandan Pakai kostum Semuanya Paling banyak Itu orang Pakai berapa Lapis Kalau perempuan Perempuan kan Pernak-perniknya Banyak Kalung lah Ini itu Katakan 20 jenis Yang dia pakai Sekaligus Lebih dari itu Keberatan Dia gak bisa jalan Iya Tau gak Penduduk Sorga Ntar tuh Pakaian Yang dia pakai Saba'inahullah 70 Setel Sekaligus Dia pakai Dengan berbagai Macem 70 Ada orang Beli Pakaian Dalam Ini maaf Maaf Harga Pakaian Dalamnya 700 Ribu Sampai Sejuta Dia pakai Enak Tapi gak Kelihatan Ape-hape Ketutup Iya Dipakai Di dalam Beli Celana Luarnya Ya Semahal Apapun Tetap Ketutup Pakaian Luarnya Dan Dan Begitu Seterusnya Gak Artinya Keindahannya Tapi Itu Putih Bersih Dan Cantiknya Gak Bisa Dihalangi Keindahannya Dengan Pakaian Dia Yang 70 Lapis Itu Rasulullah S.A.W. Yang Bilang Yura Mughusagaiha Minta Disab'ina Hullah Uka Magalan Nabi S.A.W. Keindahannya Itu Ape ke Ubun-ubun Kelihatan Dibalik 70 Lapis Dari Apa Namanya Pakaian Kostum Yang Dia Pakai Saking Indahnya Allah Bayangin Nama Ketampanan Dunia Kecantikan Dunia Ada Gak Ada Apa-Apanya Hadirin Yang Dimuliakan Allah Secantik Apapun Seorang Wanita Istri Kita Atau Siapapun Siapapun Dari Mereka Yang Bangun Tidur Yang Bangun Tidur Masih Tetap Cantik Kagak Ada Kita Manusia Babak Belur Ya Bangun Tidur Jangan Ngomong Dulu Sikat Gigi Baru Ngomong Tau Gak Dalam Suatu Riwayat Nabi Muhammad Nabi 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 Bidah Dari Surga Ketika Dia Meludah Kalau Dia Meludah Kalau Dia Meludah Meludah Meludahnya Ini Ya Dia Ludahkan Di Tengah Tengah Samudera Yang Ada Di Muka Bumi Ini Itu Lautan Samudera Yang Tadinya Asin Berubah Menjadi Manis Al-Fid Riwayat Nabi 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 Begitu Ludah Nabi Bikin samudera yang ada di Samudera di lautan Samudera yang asir Berubah jadi manis Allah 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 Kayak apa itu Kayak apa itu Kayak apa Allah Allah Senyumannya Senyuman seorang bidadari Bikin seluruh surga Yang begitu luas Menjadi terang beneran Ada firiwaya Udah sampai disini deh Nggak mau lebih lagi cerita Ini yang kita ceritain Ini kan terlintas gambarannya Di hayalan kita Ambil kabar itu Yang ada di hayalan kita Itu semuanya nol besar Oh nol besar bagaimana Surga pada hakikatnya Lebih dari apa yang ada di hayalan kita Allah bilang Mala'inun ra'at Wala'udhunun samiat Wala'khater ala galbi basyar Lebih hebat dari Haya apa yang telah dicapai oleh hayalan Yang tengah hayal ini sekarang nih Tentang surga Surga lebih dari itu Cukup sampai disini Anda mau tanya Yang terdengar tentang surga Semuanya Sedikit yang terdengar Terlintas di benak Bagaimana Hayalan kita tentang surga Yang saya pengen tanya Apa yang ada di benak saat ini Aneh yakin semua yang ada disini Setelah denger ini semua Yang ada di benak Pengen ke surga Iya kan Wah Ada terintas Percikan Dalam hati Gue pengen ibadah deh Biar dapetin seorang Surga Surga Hadirin Benar gak Ini yang kita rasakan Semuanya Makanya saya bilang Dari awal Harapan Mesti ada Di dalam hati Sebab ini harapan Yang akan menjadi Bahan bakar Yang mantep Mendorong kita Kepada kita Harapan bagaimana Akan karunia Allah Anugerah Allah Surga Ini kalau kita Mengingat tentang surga Semangat bangkit Pada berasa Bangkit semangat Untuk taat Iya kan Sekarang kita coba Sebaliknya Ayo anda pengen cerita neraka Mudah-mudahan gak Tentang neraka sekarang Kita cobain Gak apa-apa Mesti ada 10 menit Gini Anda mau tanya Siapa diantara kita Yang pernah digigit Sama kalajengking Gak deh Ini bener-bener Anjangan deh Gak enak Yang dipatok ular Siapa ada gak disini Gak deh Gini deh Siapa diantara kita Yang pernah Lagi masak Nih ibu-ibu sering nih Kena Percikan Minyak Panas Ada gak Ada Minyak mendidih Kena percikan Sampai Bentol Kita nih Terus berasainya tuh Panasnya Sampai 5-6 menit 10 menit Setengah jam Kadang masih berasai Panasnya Iya kan Itu belum kena Apinya tuh Belum kena Apinya Baru kena Percikan Minyak Panas Akhir Kira-kira Kena Apinya Bagaimana ya Itu Percikan Minyak Panas Cuman Kena Dikit Disini Kira-kira Kalau Tangan Nyelup Disitu tuh Digoreng Jadi ayam Goreng Enak Gak Kira-kira Nyubahin Ayam Goreng Ini Enak Tapi tuh Tangan Yang Kaga Enak Itu Belum Kena Api Kira-kira Kalau Kena Api Bagaimana Wah Api Dunia Ini Ini Aneh Kasih 100 Ribu Tunjuk Tangan Siapa Yang Mau Taruh Di Barah Di Tangan Ini Gak Lama Cuman Taruh Garu Di Sini Kiderin Ada Siap Gak Kira-kira Kaga Ada Gak Bakal Ada Yang Kuat Kita Sekarang Punya Pilihan Tapi Orang Yang Masuk Teraka Udah Gak Punya Pilihan Lagi Mesti Dipegang Itu Barah Mending Kalau Cuman Di Tangannya Allah Ngikirin Ini Kita Takut Akhir Lagi Asyik Tidur Di Kamar Tengah Malam Lampu Kecilnya Nyala AC Nyala Tau-tau Mati Lampu Sekampung Dalam Kamar Kita Kegelepan Enak Gak Kira-kira Sumpet Gak Kira-kira Sumpet Sempit Gak Ada Cahaya Sekampung Mati Listrik Tadi Berasa Dingin Sekarang Keringetan Udah Kepanasan Apalagi Kalau Sendirian Situ Apa Apa Bahasanya Itu Bukan Cuman Gerai Apa Si Pengep Sempit Kalau Kita Bisa Lihat Ini Enggak Semuanya Gelap Semuanya Gelap Dua Menit Tiga Menit Kita Mesti Sabar Tapi Setengah Jum Disekep Di dalam Kegelapan Itu Enggak Kuat Kita Berontak Iya Kan Kita Kalau Mati Lampu Bisa Keluar Rumah Tapi Kira Kira Kalau Disekep Di Dalam Kegelapan Setengah Jum Kuat Gak Kira Kira Berontak Gak Bisa Anda Kasih Tahu Nabi Sallallahu Aleyhi 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 Bisa Bilang Di Dalam Hadis Tentang Api Neraka Api Neraka Dipanasin Nama Allah Selama Seribu Tahun Dipanasin Panas Hingga Katanya Dia Merah Membarah Seribu Tahun Dipanasin Sampai Merah Membarah Gak Cukup Sampai Disitu Kemudian Dipanaskan Lagi Selama Seribu Tahun Berikutnya Sampai Diputih Menyala Gak Cukup Sampai Disitu Kemudian Dipanaskan Lagi Seribu Tahun Yang ketiga Berapa Tahun Jadinya Totalnya Tiga Ribu Tahun Dipanaskan Lagi Hingga Dia Menjadi Gelap Gulita Kata Kata Rasul Sampai 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 Api Neraka Dia Hitam Gelap Panas Membarah Orang Masuk Disitu Kalau Api Merah Kita Masih Bisa Lihat Nyala Ini Hitam Gelap Panas Kayak Apa Nanti Pernah Lihat Lahar Tuh Kalau Ada Kita Lihat Semua Meleleh Apa Lahar Panas Yang Merah Ini Hitam Gelap Udah Mending Kalau Ada Mati Selesai Disana Nggak Ada Kematian Itu Baru Apinya Baru Api Mau Tahu Nggak Di Sorga Tuh Ada Es Wah Ada Es Bibi Es Bukan Bakal Bikin Penghuninya Kedinginan Dingin Sejuk Enggak Tapi Es Yang Membakar Bagaimana Entah Masuk kamar Nyalain AC Dingin Entah Ambil Batu Es Taruh Di Gelas Entah Minum Enak Sejuk Dingin Ya Coba Entah Pegang Batu Es 10 Menit Aja Pegang Jangan Dilepas Batu Es Enak Gak Kira Kira Batu Es Ngebakar Kita Dingin Ngebakar Ketika Batu Es Kita Pegang 10 Menit Enggak Kita Lepas Kasih Contoh Tau Biang Es Gak Itu Yang Kalau Ditaruh Di Air Keluar Apa Asep Coba Pegang Biang Es 5 Menit Aja Kebakar Tangan Kita Di Neraka Juga Ada Es Tapi Es Bakal Ngebakar Macam Begitu Terus Pernah Lihat Gak Ya Kadang Kita Belajar Fisika Di Sekolahan Sesuatu Yang Udah Dibakar Panas Toto Diceplungin Ke Es Bagaimana Hancur Gak Bisa Disebut Itu Salah Satu Bentuk Siksa Begitu Ini Kita Belum Bicara Tentang Karajengking Dalam Riwayat Orang Yang Paling Kecil Siksa Di Neraka Cuman Dikasih Sendal Itu Yang Paling Kecil Dikasih Sendal Sendal Apa Sendal Jepit Tapi Bukan Buatan Cina Iya Bukan Yang 10.000 Ini Sendal Jepit Sendal Jepit Cuman Sendalnya Terbuat Dari Api Disuruh Jalan Disitu Gak Bisa Dilepas Bagaimana Itu Kira Kira Enak Allah Allah Itu Dalam Riwayat Disebutkan Saking Panas Yang Dibakar Kakinya Otaknya Meledak Yang Dibakar Kakinya Yang Sampai Meledak Otaknya Hancur Kemana Mending Kalau Dia mati Selesai Ini Enggak Dia Enggak Mati Layam Mutu Fihaw Ya Itu Yang Paling Ringan Itu Dia Berapa Hari Lima Menit Enggak Kalau Lima Menit Gue Sabarin Dikit Enggak Enggak Ada Lima Menit Lebih Dari Itu Enggak Tahu Bisa Setahun Bisa Dua Tahun Banyakan Si Yang Sampai 70 Dibu Tahun Ada Yang Ngepe Abadi Disitu Jangan Sampai Meminta Pertolongan Ke Siapa Aus Lapar Aus Dibakar Aus Minta Air Kasih Air Nggak Dikasih Ngemis Ngemis Minta Air Ya Kasih Air Apa Airnya Boleh Pilih Ada Menunya Dua Macem Menu Pertama Ya Tau Nggak Apa Menu Pertama Dituangin Dibuka Mulut kita Dituangin Timah Panas Es Panas Ini Timah Panas Tau Timah Dilelehi Nampai Jadi Encer Air Panas Nggak Apa Ya Ini Yang ada Gambaran Kita Gambaran Dunia Di Akhirat Lebih Seperti Sorga Malah Nereka 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 Tuh Timah Panas Dicairin Panas Terus Dituangin Kemulutnya Orang Itu Sebelum Dituangin Baru Dideketin Nih Apa Dia Punya Tekoknya Saking Panas Itu Semuanya Mukanya Lumer Kepanasan Belum Dituangin Nih Baru Dideketin Tekoknya Nih Hancur Lodo Sampai Nggak Tersisa Kecuali Tulangnya Mending Kalau Ada Kematian Mati Habis Nggak Nggak Ada Kematian Katanya Allah Liyadzugu Liyadzugu Lahadzab Mereka Digitu Itu Untuk Merasakan Pedihnya Siksa Allah Dituangin Itu menu Pertama Menu Kedua Gini Nanti pernah Lihat ada orang Bisul Nggak Bisul Darah Nanah Apa lagi Campur aduk Di situ Bubur Itu pecah Ya Pecah Itu bisul Nanti kan Lihat Apa namanya Darah Nanah Apa lagi Tinta Tip Ek Semuanya Campur aduk Di situ Ya Baunya juga Gak enak Cuman kan Terdikit Usah pakai Tisu Juga hilang Habis Ya Nah Menu Kedua Ya Menu Minuman Minuman Kedua Bakal Orang Neraka Itu Ya Itu Dia Ya Namanya Usara Jus Jus Nabi Bilangnya Usara Apa Jus Orang Neraka Jus Apa Kumpulan Nanah Darah Daging Busuk Semuanya Dijus Jadi Atuk Ya Nah Dituangin Gak 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 Tau Rasanya Bagaimana Itu Minumannya Cuman Itu Dua Dua Menu Ada Lagi Beberapa Yang Lain Ini Aja Dulu Mau cari Minuman Yang Lain Gak Ada Lapor Teriak Makan Mau Makan Minta Makan Gak Dikasih Maksa Maksa Minta Makan Ya Mau Kasih Makan Disiksari Di neraka Makannya Disini Gak Ada Dapur Kokinya Juga Gak Ada Palingan Kalau Mau Makan Buah Buahan Yang Tumbuh Di neraka Dari Hasil Pohon Yang Tumbuh Apa Itu Suka Lihat Ubi Singkong Ubi Itu Yang Di Tanah Ya Ya Ada Kayak Begitu Ini Udah Mau Keluarin Tau Apa Yang Dikeluarin Singkongnya Nama Ubinya Ya Singkong Segede Gini Itu Isinya Duri Semua Duri Semua Dimasukin Kedalam Kerongkongannya Sampai Kedalam Itu Yang Mesti Dia Kunyah Dia Makan Mau Kunyah Bagaimana Mau Makan Bagaimana Ya Allah Ini Baru Sedikit Nih Lanjutin Apa Enggak Nih Hah Sampai Disini Aja deh Mereka Cuma Dengar Ceritanya Doang Jangan Lihat Beneran Ngelihatnya Jangan Nampai Nanti Dengar Tentang Neraka Apa Yang Ada Di Benak Rasa Takut Apa Yang Ada Di Benak Gak 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 Maksih Hentinya Daripada Guri Bakar Sif Terima kasih.